Pemirsa Nasa, tim Liputan Nasa masih berada di lahan stroberi di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sekarang berada lahan milik Bapak Arief Suratno ya Pak. Siang Pak Arief, kami mendengar Pak Arief sudah menggunakan Nasa ya Pak. Sudah. Mengenalkan Nasa siapa? Buleo sama Mas Cokro itu. Tanam stroberinya jenis apa Pak? Tanam stroberinya jenis kristar. Umur tanamannya? 4 bulan. Luas yang pakai Nasa ini berapa Pak? Sekitar 600 meter. Gunakan dari produk Nasa apa saja Pak? Saya gunakan untuk pakai hormonik, gunakan juga Nasa. Nasa. Nasa ini sudah saya gunakan. Juga pakai festona. Untuk pencegahan hama ini. Nah. Belum kami kena Nasa, itu sering saya tanam stroberi ini kena bercak-bercak merah. Sulit saya kembalikan untuk penyuguran. Ini sulit sekali sampai akhirnya mati. Setelah saya kena Nasa, saya coba-coba kami gunakan. Berhasil. Dan ternyata bisa subur, buahnya bisa meningkat. Nah, kemudian ini Nasa hormon festona ini cara menggunakannya bagaimana Pak? Ya, cara menggunakannya kami semprotkan. Ini pakai festona, ini satu tutup. Saya masukkan dalam tanki semprot. Berapa? Setelah hari semprot Pak? Kadang-kadang setengah bulan sekali. Setelah ini disemprot Nasa pada umur berapa pertama kali? Pertama umur dua bulan. Sekarang umur empat bulan, berarti baru berapa kali semprot Pak kalau setengah bulan sekali? Kami semprotkan empat kali. Sudah empat kali? Setelah Bapak menyemprot Nasa festona hormonik ini empat kali Pak. Itu ada perubahan apa saja Pak? Terutama kelihatan daun itu bercak kuningnya hilang. Puter-puter yang agak memendek kurang keting bisa hilang. Sembuh. Bisa subur. Ini bisa kita lihat sendiri. Buah itu sangat meningkat. Ini buahnya kan seperti ini. Besar-besar. Banyak. Nah ini. Banyak. Dulu sebelum saya kenal Nasa, sulit sekali kami menanam stroberi. Di samping kembali subur Pak, kalau dari segi produksi Pak ya, ini panen berapa hari sekali Pak? Panennya dua hari sekali. Berapa kilo Pak per dua hari itu Pak? Berdua hari ini sebelum kenal Nasa itu ya sekitar dua setengah sampai tiga kilo. Tuas enam ratus meter. Tapi sekarang ini bisa meningkat menjadi 17 kilo, kemarin bahkan 18 kilo. Menguntungkanlah Nasa ya. Harga bagaimana Pak? Harga burungan. Harga burungan. Seadanya besar, kuatcil itu kami jual campur gitu. Berapa Pak per kilonya? Per kilonya Rp12.000. Kalau dari segi kualitas buahnya Pak, antara perbandingan yang panen dulu dengan panen sekarang itu lebih banyak? Kalau dulu masuk kelas apa, sekarang masuk kelas apa gitu Pak? Kalau setelah kami sempurna dengan produk Nasa ini, ini kebanyakan kalau dibandingkan dulu ini kelas A semua, hampir kelas A semua. Kalau dulu rata-rata? Rata-rata buahnya kecil dan agak kuning-kuning kena penyakit itu, penyakit kutu merah itu. Jadi kelasnya B? Ya kelasnya, yang A itu jarang sekali. Oh gitu. Malah sekarang kelas. Sepertian dari perhitungan ekonomi Pak ya, dengan peningkatan per 2 hari itu 14,5 kilo Pak ya. Dikalikan per kilonya Rp12.000 Pak. Itu berarti meningkat berapa Pak? Itu Rp74.000 per 2 hari itu, peningkatannya sekian. Ini 2 bulan menggunakan, ini Nasa nya ini 2, lantas kristonya nya 1, baru meniknya baru habis 3. Berarti kalau di total itu sekitar berapa habisnya ini Pak selama 2 bulan? Rp19.500. Sementara Bapak, per 2 hari itu panen bisa meningkat Rp174.000 Pak. Ya. Masih untung ya Pak ya? Wah, untungannya besar sekali. Meningkatnya melunjak, sangat melunjak dari produk Nasa ini. Nah, terus dari segi tanaman sudah meningkat ya Pak ya? Pertumbuhannya lebih baik. Pertumbuhannya meningkat lebih banyak. Dari serangan sama penyakitnya ada pengaruhnya nggak Pak? Mau turun sekali. Setelah kita Nasa itu menurun sekali. Dulu kan kena itu banyak hama-hama, tapi karena kami menggunakan festona, ini bisa diturunkan, bisa ditekan seturun-turunnya. Ini hamanya hilang lah. Tidak ada pengaruhnya organik dari produk Nasa ini supaya hasilnya meningkat. Karena yang sudah kami buktikan ini peningkatannya berkali-kali peningkatan. Terima kasih Pak Arif ya atas bincang-bincangnya. Sama ya. Demikian pemirsa Nasa. Pemirsa reporter Joni dan kameramen Dadang Birowo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih dan salam Nasa. Terima kasih sudah menonton!